selamat menikmati langsung saja kalian masukkan video yang akan kalian tambahkan judul lalu kalian klik di bagian teks dan klik tambahkan teks misalkan disini kita bikin a day in tambahkan dulu teksnya pilih di bagian font bisa gunakan font yang ada disini ataupun font yang sudah kalian import di handphone kalian di aplikasi CapCut kalian kalau sudah disini kalian bisa mengubah warnanya di bagian style oke klik tanda centang disini jangan lupa ditambahkan kayak animasi ya guys untuk di bagian dari teksnya bebas ke depan lagi kita tambahkan teks lagi disini aku bakalan tambahkan teks kalau sudah pilih lagi di bagian style untuk mengubah jenis warnanya jangan lupa double klik untuk menambahkan animasi disini oke langkah selanjutnya kita klik di bagian a day in tadi pilih di bagian style kalian bisa atur untuk lengkungannya di bagian kurva ini kalau mau lengkung seperti ini ke arah kanan kalau kayak gini ke arah kiri kita atur ke arah kanan seperti ini untuk my life nya kita letakin sedikit ke bawah dari tulisan a day in tadi oke kalau sudah kita ke depan lagi kita tambahkan teks lagi oke kalau sudah disini kalian klik dulu di bagian tanda centang nah kalau sudah double klik disini kita bakalan menambahkan efek nah jadi efek ini kayak gini ya guys dia tuh bentuknya sesuai dengan keinginan kalian btw kalau yang ada kayak tulisan tanda gembok ini tandanya nanti di akhir kalian kalau mau pakai harus bergabung menjadi cap card pro nih ini ya guys contoh yang pro banyak pilihannya oke kalau sudah dipilih untuk jenis font nya juga bisa kalian ubah atur tata letaknya klik dulu tanda centang nah ini tinggal kalian atur nah misalkan kita letakin disini a day in my life edisi belanja bulanan ini untuk tata letaknya bisa diatur dulu ya sesuai keinginan kalian misalkan kita letakin di tengah nah kalau sudah seperti ini kita bakalan menambahkan sticker jadi biar dia tuh kelihatan lebih rame baiklah kalau kita sudah menambahkan text kita bakalan menambahkan sticker kalian bisa menambahkan sticker yang ada disini ataupun sticker yang udah kalian simpan sebelumnya kalau kalian simpan sebelumnya jadi karena tuh gak payah lagi guys kalau misalkan mau scroll-scroll seperti ini nah misalkan kita tambahkan yang ini kalau sudah klik tanda centang selanjutnya kita bakalan atur dulu oke kita klik double klik jangan lupa pilih juga animasi untuk stickernya klik tanda centang ke depan lagi kita tambahkan lagi sticker biar video kita tuh kelihatan lebih rame ya teman-teman kalian tinggal cari aja untuk sticker yang akan kalian gunakan disini atau kalian juga bisa cari misalkan kita mau cari yang bunga flower kalau udah ketemu kalian nanti klik aja ya guys baiklah klik lagi tanda centang atur untuk tanda letak dari sticker nya tambahkan juga animasi disini nah sebenarnya ini tuh bisa kalian atur sesuai keinginan kalian guys mulai dari untuk kurva dari teksnya warna dari teksnya animasi juga serta jenis font yang akan kalian gunakan hingga ke sticker jadi ini tuh bisa kalian atur sesuai keinginan kalian biar dia itu dilihatnya kayak bagus ataupun rame nah tetapi kurang lebih seperti inilah untuk tutorial pemulanya semoga bermanfaat ya thank you